Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kitchen Set di Doarjo Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kami Kitchen Set ya Nah ini untuk panjangnya sekitar 2 meter 33 cm ya Terus untuk kitchen set bawahnya ada L sedikit 120 Terus untuk kitchen set atasnya ini model lurus saja Terus di proyek kali ini sudah ada mejanya ya dari tuan rumah Jadi kita bikin lemarin lemarinya saja Terus untuk warna yang kita gunakan Warna putih Kombinasi abu-abu ya Untuk warna abu-abunya bisa dilihat di laci-laci sini Nah ini kita kasih warna abu-abu Terus untuk di pintu kacanya menggunakan warna abu-abu juga Terus di rak piring kita bedakan warna abu-abu yang muda ya Terus untuk bahan yang kita gunakan menggunakan PVC board Multiplex sama APL Jadi untuk bodi kitchen set bawah kita biasanya pakai PVC Supaya lebih awet ya untuk kitchen set Bahan PVC board itu lebih awet karena Bagian kitchen set bawah biasanya sering kena lembab dan kena air kayak gitu Karena di kitchen set bawah biasanya ada bak cuci Nah bak cuci itu biasanya sumber dari air kayak gitu Jadi biasanya kalau bahannya bukan material dari plastik Biasanya cepat rusak karena lapuk oleh air seperti itu Terus oke langsung kita bahas untuk satu persatu untuk desainnya ya Di sini ada angin-angin ya untuk Biasanya angin-angin ini untuk tempat RPG Jadi kita kasih angin-angin kayak gitu Nanti ini rencana planningnya untuk tempat RPG Seperti itu kita buka dalamnya ya Nah seperti ini RPGnya nanti bisa pakai 3 kilo atau yang 12 kilo Nah nanti raknya bisa diambil ya Bisa diambil seperti itu Untuk raknya Kalau memakai RPG yang 12 kilo seperti itu Terus di area pojok sini juga ada angin-angin ya Nah angin-angin ini fungsinya untuk hawa udara ya Supaya di dalamnya ini tidak terlalu lembab kayak gitu Kita kasih angin-angin ya Karena di sini area bak cuci ini biasanya area paling lembab dan basah Sehingga mengurangi jamur ya Jika kita kasih angin-angin seperti itu Oke Terus untuk bak cuci nya di Ini Oh dari tuan rumah ini pakai bak cuci yang Dua lubang ya Jadi untuk Sini untuk nyuci Sini untuk bilas Seperti itu Terus di sampingnya bak cuci Ada rak piring ya Model rak piring seperti ini Terus untuk yang Bagian atas ini tempat gelas Yang dibawanya Piring kayak gitu Terus ini ada nampannya Ada nampannya seperti itu Warna putih Terus ini ada handle frame aluminium Warna ini ya Flat stainless ya Jadi warna Gilap kayak gitu Terus yang disampingnya sini Ada tempat bumbu Jadi tempat bumbu ini bisa ditaruh disini ya Ini bawah ini tempat botol yang disini di atasnya tempat bumbu Oke Terus ada lagi tiga ini kita bedakan warnanya Warna abu-abu muda ya Jadi warna-warna abu-abu muda Di atasnya ada tempat piring 4 sendok Terus ini Untuk tempat sendok garbu kayak gitu Terus di bawahnya ini bisa untuk tempat-tempat upperware ya Kosong kayak gitu Yang di pojok sini tadi tempat untuk LPG rencananya Oke Nah ini Yang di atas kompor Ini ada penghisap Penghisap ini 60 cm Terus di dalamnya Seperti ini ya Ini tempat cerobong Jadi Cerobong naik ke atas Ini sampai ke plafon nantinya ya Jadi Jadi ini Nutup pipa Kita tutup pipanya Supaya dalamnya lebih rapi Terus disini kita sediakan colokan Untuk colokan penghisap kayak gitu Oke Seperti itu Terus disampingnya sini Ada Supaya pas tengah Disampingnya kita Kasih Lemari lagi ya Ini Lemari kecil Supaya bisa center dengan kompor Seperti itu Terus untuk pinggir-pinggirnya Kita Biasanya pinggir-pinggirnya kita rapi ya Untuk pinggir-pinggirnya Oke Ini Pembagian kabinetnya ini 2 meter tinggi Untuk fisi set Atasnya Kita bagi 2 Jadi yang Bawah 1 meter Yang atas 1 meter Kalau yang atas ini memang Harus pakai tangga ya Untuk mengambil Mengambil barangnya Kayak gitu Harus pakai tangga Terus memang Untuk barang dari tuan rumah Memang banyak Jadi Request Mentok plafon Kayak gitu Terus pinggir-pinggirnya Di plafon situ juga Kita finishing rapi ya Tidak ada celah Kayak gitu Jadi Keliatannya Sangat Ini ya rapi ya Untuk Finishing pertemuan Pinggir-pinggirnya Kayak gitu Dan Lebih enak dilihat Kayak gitu Terus Untuk pintu kacanya Seperti ini Ini di dalamnya ada lampu Terus Ini kita Kasih rak-rak kaca ya Kita bagi 3 Kayak gitu Karena tingginya 1 meter Jadi kita Tegi 3 ruangan Terus Framenya ini Pakai abu-abu muda ya Warna abu-abu muda Kita bedakan dengan Dijon set yang Disininya ya Warnanya biar beda Sebagai aksen Kayak gitu Terus Area pojok Kita pakai hidrolik ya Terus Ini Untuk ada rak piring Yang stylish chrome Ini untuk tempat piring-piring Seperti itu Yang disini Untuk tempat Gelas Cangkir Kayak gitu Terus ada nampanya juga ya Nah Jika Mencuci dalam keadaan basah Ada nampanya Seperti itu Oke Di atasnya Untuk tempat penyimpanan Seperti itu Kita bagi 2 Terus yang di Atasnya Kita harus pakai tangga Kayak gitu Untuk mengambil barangnya Oke Kira-kira seperti ini Hasil pekerjaan dari kami Untuk bahannya sendiri Kita memakai PPC port Untuk Keamanan ya Keamanan dan Keawetan Kayak gitu Kita pakai PPC port Untuk berdibawa Terus untuk lainnya Seperti pintu Ke arah itu Kita pakai multiplex Karena Untuk ini ya Biasanya untuk Supaya lebih presisi Kayak gitu Oke mungkin sekian dulu Dari saya Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila membutuhkan Jasa kami Bisa menghubungi kami Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton